ini adalah setrika Miyako kabelnya rusak perlu penggantian kabel dan ini adalah kabel baru dan kabel baru ini bisa didapatkan di toko-toko bangunan atau toko elektronik kita akan melakukan penggantian kita akan melakukan penggantian kabel setrika ini dengan kabel yang baru kabelnya bisa karena putus karena ketarik terbakar dan lain-lain maka kita melakukan penggantian begini cara penggantiannya cara membuka untuk mengganti kabelnya ini kita perhatikan di belakang sini ada sekuruknya cukup dengan obeng oke kita putar kiri oke sudah keluar ini ya ini sudah kemudian ini tinggal ditarik keluar kemudian sambungannya di dalam kita perhatikan disini ada tiga kabelnya yang kita beli ada dua kabelnya kita perhatikan kabel setrika yang baru yang dijual di pasaran ada yang dua ada yang tiga kabelnya yang jelas cuma dua yang dipakai dan kabel ini pun ada tiga warna biru warna kuning sama warna 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 oke kita buka sekuruknya 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 dibuka oke oke sekuruknya dibuka oke ini warna coklat orange coklat orange ya kemudian ini warna biru dia ini gunakan cepitan ini sebaiknya di kalau ini bagusnya dibuka dulu semua ya oke tergantung merek setrikanya kalau ini tinggal dibuka aja jepitannya oke ini untuk warna hijau warna biru ya warna biru sedangkan kuningnya ini dipotong saja jika keras bautnya sekuruknya ini sudah keras sekali sampai berkarat jadi kita potong aja karena ini gak terlalu dipakai oke cukup nanti diberisolasi oke oke tadi setelah dibuka jadi ini warna birunya nyambung ke warna hitam sedangkan yang ini warna coklat disambung sini sedangkan yang kuning sudah langsung dipotong ini ya karena yang kuning ini susah dibuka sekuruknya sudah dull jadi nanti cukup kita isolasi aja karena kabel yang kuning ini gak terlalu dipakai baik ini adalah kabel yang lama yang sudah rusak kita geser lalu kita pasang kabel yang baru oke ini dia kabel barunya kita ikat kembali oke dua ini yang kita sambung tadi yang coklat oke jangan lupa sebelum masang kabel barunya bagian ini dikasih keluar dulu di kabel yang lama lalu dipasang di kabel yang baru sebelum kita memasang di sekerikannya ya oke oke kita pasang kita pasang kita pasang oke tinggal yang biru yang biru yang birunya menggunakan jepitan tidak menggunakan skrup dan ini dipotong dulu oke kita buka dulu sambungan ini oke bagian ini yang warna biru sudah kita kupas kita pasang oke kita lilit dulu oke ini sudah kita gabungkan kita lilit sejenak sedikit aja lilitnya lalu ini akan dijepit oleh penutup ini oke disini akan kita pasang oke pastikan sudah rapat lalu kita jepit jepit keras sekeras kerasnya jepit lagi sekali lagi oke pastikan ini tidak mudah lepas oke seperti itu tinggal kita tes terlebih dahulu untuk memasang kembali penutup belakangnya kita ambil stacker dulu oke ini dia colokannya oke sudah nyala lampu ini amrikator lalu kita tes setrikanya apakah menyala atau belum oke setrikanya sudah menyala coba kita matikan ceklarnya oke sudah mati kita nyalakan tes tes sedikit apakah hangat atau mulai panas oke sudah mulai panas berarti oke pemasangan kabel sudah selesai disini lalu kita pasang dulu penutup belakangnya ini ini oke perhatikan ya pada saat ditarik tidak sampai keluar ini bisa sedikit diluruskan dulu ya yang ini tadi belum kita selasih kita selasih dulu sedikit oke yang warna kuning kita selasih aja karena tidak terlalu penting untuk dipasang cukup dua kabel warna biru sama warna warna atau coklatan oke kita rapikan inilah yang akan menjepit kabelnya supaya tidak mudah lepas ditarik pasang bagian belakang kalau kabelnya ditarik seolah dijepit oleh kontur belakangnya pokor belakang hingga kita pasang sekrup nya oke selesai ya beginilah pemasangan kabel setrika yang rusak kabel setrikanya yang rusak dan diganti dengan yang baru jadi kabel kita ganti itu disebabkan banyak mahal sudah terlalu terlilih terlilih terlipat-lipat kemudian putus terbakar sehingga setrikanya mati jadi kita ganti kabel setrika yang baru sebetulnya sederhana dan gampang oke demikian assalamualaikum selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah